Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Bagaimana kabar kalian? Nah, bertemu lagi dengan saya Fika Nah, kali ini kami dari tim teaching kelas 5 PAI Akan menjelaskan Pateri Akhid Alak dengan judul Asmal Husna Al-Muhi, Al-Mumid, dan Al-Ba'is Nah, apa sudah siap kalian untuk belajar hari ini? Nah, sebelum kita memulai belajar hari ini Kita terlebih dahulu untuk berdoa ya Bismillahirrahmanirrahim Rabi salli, sadri, wayasirli, amri, wano Untuk datang, nulis, tani, ya, kau, kau, uli Amin, amin, ya, rata, wala, wala, wala Nah, anak-anak, jangan lupa like and subscribe Selamat menikmati Nah, tujuan pembelajaran hari ini Yaitu mengenal dan memahami Asmal Husna, Al-Muhi, Al-Mumid, dan Al-Ba'is Beserta artinya Nah, oke, yang pertama Kita akan belajar sifat Allah Al-Muhi Apa itu Al-Muhi? Nah, Al-Muhi itu Sifat Allah Al-Muhi itu Meningkatkan kepada kita Bahwa Allah SWT Memberi kehidupan kepada kita Kita hidup di dunia ini Atas kehidupan dan kekuasaannya Nah, Allah SWT memberi kita Kekuatan dan kemampuan Untuk berpikir, bertindak Dan untuk memenuhi Hajat kita hidup di dunia ini Oleh karena itu Sebagai seorang manusia yang beriman Kita harus bersyukur kepadanya Dan meningkatkan iman kita Kepada Allah SWT Bukti bahwa Allah SWT bersifat Al-Muhi yaitu Allah menghidupkan tanah, hewan, dan tumbuhan Allah menghidupkan tanah Yaitu dengan curahan air hujan Air hujan sehingga Tanah itu menjadi subur Sekarang, hikmah Dari Asma'ul Husna Al-Muhi Yaitu yang pertama Kita memahami Tentang kehidupan manusia Secara hati Yang kedua Kita sebagai manusia Kita harus Memelihara Kelangsungan hidup Sesama manusia Yang ketiga Kita harus Dapat memberi Makanan terhadap kehidupan Yang keempat Tidak berfokus asal Jika kalian mengalami kegagalan Yang kelima Melestarikan Dan menjaga alam Secara baik Materi yang kedua Asma'ul Husna Al-Muhi Allah SWT Bersifat Al-Muhi Artinya Allah Maha Mematikan Segala menurut yang ada di dunia ini Akan mengalami kematian Muki Allah SWT Bersifat Al-Muhi Adalah Allah Tidak pernah mengalami kesulitan Dalam mematikan hamilnya Allah Memiliki Dan yang secara Untuk mengakhiri Kejumpaan yang ada di dunia ini Seperti Terjadinya Usibah Dan Bencana banjir Yang menewaskan Banyak korban jiwa Kemudian Gempa Dengan tsunami Yang memperakonanakan Daerah tersebut Serta Terjadinya Tanak longsor Kemudian Gunung malatus Dan hal yang lain Sebagainya Tidak satupun orang Yang bisa lari Dari Musibah tersebut Atau kematian Semua yang ada di dunia ini Pasti akan mengalami Kematian Sesuai Ajar yang telah Ditentukan oleh Allah SWT Dengan hikmah Atau manfaat Yang dapat kita pelajari Dari Sifat Allah Al-Humi Yang pertama Yaitu Mengekang Tawa nafsu Supaya tidak Melandar larangan Larangan Allah Yang ketiga Menegakkan Amat maruf Nahil Yang ketiga Mengutamakan Kepentingan umum Daripada Kepentingan pribadi Yang keempat Memperbanyak Amal kebaikan Yang kelima Selalu Meningat kematian Yang keenam Memantapkan niat Sebagai sarana Ibadah kepada Allah SWT Nah teman-teman Setelah kita tadi Belajar Asmalkusunah Al-Muhyi Al-Mumid Sekarang kita akan Belajar Asmalkusunah Al-Ba'i Al-Ba'i sendiri Memiliki arti Allah Maha Membangkitkan Nah Membangkitkan yang Bagaimana ya Teman-teman Nah Allah Membangkitkan Semangat dan Kemauan manusia Allah juga Membangkitkan Dan menghidupkan Semua yang telah mati Nah teman-teman Tahu gak Allah juga Membangkitkan Manusia Dari alam kubur Setelah nanti Hari kiamat Untuk Mempertanggungjawabkan Segala amal Yang telah dilakukan Di dunia Nah Semua itu Yang membangkitkan Adalah Allah SWT Nah teman-teman Setelah kita Tahu tadi ya Al-Ba'i itu Apa Kita akan Melanjutkan Ke Hikmah Mempelajari Asmalkusunah Al-Ba'i Yang pertama Menyadari Bahwa Semua orang Itu pasti Akan mati Tidak ada Tidak ada Satu orang pun Yang akan hidup Selama-lamanya Yang kedua Kita Senantiasa Beramal Sebaik-baiknya Dan Sebanyak-banyaknya Dan yang ketiga Membangkitkan Semangat hidup Dan membantu Orang lain Agar menjadi Lebih baik Yang keempat Membangkitkan Jiwa Sehingga Hidup Dengan Akhidat yang benar Dan ilmu yang luas Serta Semangat juang Yang membara Yang kelima Optimis Dan Tidak Kenal Kutus asa Dan yang terakhir Bangkit Dari Setiap Kegagalan Baik teman-teman Setelah kita Tadi belajar Asmalkusunah Al-Muhi Al-Mumid Dan Al-Ba'i Sekarang Mari Kita bersama-sama Melihat Video Mujizat Nabi S.A.W Setiap Nabi dan Rasul Diberi Mujizat Yang berbeda Oleh Allah S.W.T Mujizat Adalah Kejadian Luar biasa Untuk Membuktikan Kenabian Dan Kerosulan Mujizat Yang diperlihatkan Nabi dan Rasul Disesuaikan Dengan kondisi Umat Pada zamannya Pada masa Nabi Isa Kaum Bani Israel Adalah Orang-orang Yang sombong Segalanya Dinilai Dengan Uang Emas Dan Hanya Memperdulikan Urusan Dunia Nabi Isa Mendapat Tugas Untuk Berdakwah Kepada Umatnya Yang senang Membanta Karena itu Ia diberi beragam Mujizat Dan Keistimewaan Oleh Allah S.W.T Untuk Mendukung Dakwahnya Mujizat Yang paling Awal Terjadi Ketika Ia masih Bayi Saat itu Ia sudah Bisa Berbicara Secara Lancar Dengan Manusia Dewasa Ia Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Dari Warga Sekitar Hal Tersebut Terkait Dengan Tuduhan Kepada Ibunya Yaitu Siti Mariam Mereka Menuduh Ibu Nabi Isa Seorang Wanita Murahan Karena Tidak Pernah Menikah Tetapi Bisa Hamil Dan Melahirkan Seorang Bayi Dengan Tegas Nabi Isa Menyatakan Bahwa Ibunya Tidak Pernah Bersalah Ibunya Termasuk Perempuan Yang Baik Soleh Suci Dan Berasal Dari Keturunan Yang Terpandang Yang Diberkahi Allah S.W.T Ketika Sudah Dewasa Kaum Nabi Isa Yang Pandai Berdebat Sangat Mengingkari Adanya Ruh Dan Hari Kebangkitan Oleh Karena Itu Mereka Meminta Nabi Isa Untuk Menghidupkan Orang Yang Sudah Lama Mati Nabi Isa Lalu Menyanggupinya Mereka Kemudian Beramai Ramai Menunjukkan Sebuah Kuburan Tua Yang Tidak Jauh Dari Tempat Tinggalnya Salah Seorang Pemimpin Bani Israel Menantang Nabi Isa Dan Tangannya Menunjuk Ke Arah Kuburan Tua Lalu Berkata Wahai Putra Mariam Kalau Kau Memang Benar Utusan Tuhan Coba Hidupkan Orang Ini Seperti Yang Kami Ketahui Tubuh Orang Ini Sudah Ditimbun Tanah Beberapa Tahun Lalu Kami Yakin Rambut Dan Tubuhnya Sudah Tidak Ada Karena Dimakan Cacing Kamu Jangan Bermimpi Dan Berbohong Wahai Isa Jika Kamu Bisa Kami Akan Percaya Kepada Dirimu Dan Tuhan Mu Kata Warga Lainnya Dengan Nada Sinis Meragukan Nabi Isa Baiklah Akan Aku Bangunkan Orang Ini Atas Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jawab Nabi Isa Yang Terlihat Tenang Nabi Isa Kemudian Menadahkan Kedua Tangannya Untuk Berdoa Kepada Kemudian Nabi Isa Mulai Mendekati Kuburan Itu Dan Ia Memanggil Penghuni Kuburnya Seketika Orang Yang Sudah Mati Itu Hidup Kembali Anggota Tubuhnya Tetap Utuh Dan Masih Lengkap Sama Seperti Dulu Ketika Ia Masih Hidup Ia Juga Dapat Berbicara Dengan Orang Orang Yang Ada Di Sana Terutama Dengan Nabi Isa Apakah Kalian Sudah Percaya Dengan Adanya Hari Kebangkitan Atau Hari Kiamat Tanya Nabi Isa Orang Orang Bani Israel Tidak Ada Yang Berani Bersuara Mereka Semua Bungkam Dan Masih Terkejut Melihat Peristiwa Yang Baru Saja Mereka Lihat Lalu Salah Satu Dari Kaum Itu Berkata Dengan Nada Yang Berteriak Kami Masih Belum Percaya Dengan Kenabian mu Coba Tunjukkan Kehebatan Yang Lain Nabi Mereka Apalagi Yang Ingin Kalian Minta Untuk Membuktikan Kenabianku Salah Satu Dari Mereka Pun Berkata Perlihatkan Kepada Kami Cara Membuat Burung Hidup Dari Tanah Liat Nabi Isa Kemali Berdoa Kepada Allah Selang Beberapa Menit Ia Mengambil Tanah Liat Yang Ada Di Sekitarnya Tanah Itu Dibentuk Seperti Burung Lalu Ditiup Dan Jadilah Burung Yang Bebas Terbang Kesana Kemari Ini Merupakan Bukti Jika Ruh Itu Ada Pada Setiap Makhluk Hidup Sudahkah Ini Menunjukkan Bahwa Allah Subhanahu Maha Kuasa Ucap Nabi Isa Kami Masih Belum Percaya Kepadamu Itu Semua Hanya Permainan Sihirmu Dasar Kau Pembohong Kata Para Pemimpin Kaum Itu Yang Segera Meninggalkan Nabi Isa Demikianlah Kisah Nabi Isa Yang Dapat Menghidupkan Kembali Orang Yang Sudah Meninggal Semoga Kisah Ini Dapat Memperkuat Iman Kita Terhadap Adanya Hari Akhir Atau Hari Kiamat Yang Benar Adanya Amin Teman Setelah Setelah Melihat Video Mujud Dari Isa Salam Tadi Silahkan Teman Teman Bisa Mengerjakan Tugas Berikut Ini Nah Bagaimana Salih Salih Baik Apa Sudah Paham Dengan Penjelasan Dari Nah Jika Kalian Belum Paham Kalian Bisa Review Video Yang Tadi Tentang Al-Muhi Al-Mumid Dan Al-Fais Jangan Lupa Kalian Tetap Belajar Dan Tetap Semangat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh